Pemerintah menyamaratakan pendidikan hingga ke daerah terpencil di wilayah Indonesia memerlukan kombinasi yang sempurna dari segi infrastruktur dan sistem pendidikan. Karena jika hanya fokus untuk membangun fasilitas, akan mengakibatkan timbulnya pendidikan yang tidak berimbang. Berbagai masalah masih menyelimuti sistem layanan pendidikan di Provinsi Pali Timur di Indonesia, Papua. Di antaranya kondisi ekonomi, budaya, dan aksesibilitas geografis yang menjadi batasan generasi muda Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Saat menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa gabungan dari Universitas Kabupaten Pias di Hotel Insya, Kamis kemarin, Chairman and CEO MNC Group Haritanusudibyo menyarankan adanya sistem pendidikan berbasis online yang memudahkan generasi muda di daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang seimbang. Density di sini beda ya dengan daerah-daerah lain karena jarang-jarang rumahnya dari suatu tempat-tempat lainnya berjauhan. Harus dicari cara bagaimana sekolah itu bisa efektif. Kalau tidak kan sulit bagi anak-anak ini untuk ketemu di sekolah dan sebagainya. Jadi yang bisa dilakukan antara lain mungkin online. Online itu juga saya rasa satu metode pengajaran yang bisa dimaksimalkan khususnya bagi anak-anak yang mungkin tidak berjangkau terlalu jauh. Sehingga semua punya kesempatan untuk sekolah. Jadi kalau online ya konsekuensinya harus sambungan internetnya harus benar. Sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi muda di daerah terpencil, HTR rutin turun tangan dan langsung meninjau ke lokasi untuk memberikan pembekalan berupa motivasi dan ilmu pengetahuan. Kita sebagai masyarakat Papua khususnya kami masih apa sih sangat senang karena kedatangannya Bapak di sini. Persaingan global mengharuskan generasi penerus bangsa untuk lebih cepat menatap masa depan lewat amunisi pendidikan yang layak. Dari Diak Papua, tim liputan MNC Media